Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari Nah kali ini aku mau masak jantung pisah Tapi tak tumis ya Kemarin ada yang bilang mbak pepes Soalnya kalau pepes tuh ribet ya Soalnya aku makan sendiri Kalau dibungkusin Buat besok-besok-besok juga bosen ya Makan aku tuh kalau makan Harus sekali masak madang Langsung entek gitu Nah aku makanya ini aku mau tumis Aku pakai bumbu genet Pakai cabai, bang merah, bang putih Nah aku lauknya pakai tempe gembus Mau tak goreng tepung juga Nah kemarin juga ada yang nanya Ini tak ngecek ini dulu Pak ngecilin ini dulu Nah kemarin ada yang nanya Mbak beli daun salam sebanyak itu untuk apa Nah daun salam tuh aku petikin kayak gini Habis tak cuci, tak tiriskan Tak petikin kayak gini Kalau orang zaman dulu di kampung-kampung itu Daun salam kayak gini beli segini memang ya Terus dicantolin sampai kering itu Nah kalau masak walaupun ini warnanya udah coklat itu Kering itu daun salam Nggak apa-apa ditumis buat masak gitu Daun salam tuh nggak masalah Sampai kering kerontang disini Warnanya hitam gelap coklat itu Nggak ada masalah dicantolin kayak gini Malah menambah estetika Nah kalau mbak sis kan tak cuci, bersih, tak tiriskan Terus tak taruh kayak gini tuh Terus taruh di freezer Biar tetap hijau fresh kayak gitu Itu buat stok lama bisa buat setahun ini masak ya kan Jangan sedih ya kan Ya langsung saja ini mau tak simpen di kulkas Jantungnya mau tak potong-potong Karena airnya udah mendidih Nah ini jantung pisang Aku mau portelin kayak gini Hati-hati kena baju Nanti ketahnya soalnya Kalau jantung pisang, pohon pisang itu ketahnya Nggak bisa hilang kalau di baju itu dicuci Nah ini airnya udah mendidih Ini aku rebus Nah sebelum aku masak Bunga papayanya Jantung pisang Eh bunga papaya Jantung pisangnya Aku panaskan kompor dulu Minyak, aku pakai minyak kelapa Tanganku bersih ya ini ya Aku seneng pakai minyak kelapa Tuh Biar glowing Nah ini Menjez alias gembusnya Aku potong-potong Jadi tiga kayak gini Terus Segini Tipis-tipis lebih enak ya Sebenarnya Cuman aku Karena biar cepat aja Makanya tak pagi dua Harusnya pagi tiga ini ya Nah ini kan tepung Jadi ya Aku pakai tepung Jadi Aku tak kasih lagi kunyit ini Dari bumbu gendepnya Tung Nah Langsung saja digoreng kan Endul Ini udah tak kasih garam ya Ini pas mendung lagi disini Semoga habis ini hujan Mangan Kampe tempe menjez Tempe gembus Alias tempe gembus Aku bingung Mau ngangkat jantung pisangnya dulu Apa tempe gembus Ya Allah Banyak nanya Mbak tempe gembus Apa aku kok Nggak pernah makan tempe gembus Kok nggak pernah Nemu tempe gembus Tempe gembus Langkah udah langkah ya Kalau tidak di Jawa Jatimur mungkin Masih ada banyak ya Di Jawa ini Kalau di Jakarta Mungkin agak langkah Jakarta Banyaknya oncom Hampir sama Kayak oncom Rasanya Cuman ini padat Padat Kalau oncom kan Ngepiar gitu ya Ini dah Ini aku angkat dulu Aku goreng lagi Beberapa biji Ini udah garing Tak Dekain Gini Sip Terus aku mau ngangkat ini Loh Apa namanya Jantung pisangnya Aku matikan dulu Ini nggak boleh Tapi dalamnya Belum mateng Ini jantung pisangnya Pisang apa ya Namanya kayaknya bukan kepok Loh ini loh Soalnya nih Warnanya langsung hitam Biasanya aku kalau masak Jantung pisang yang kepok Itu jarang hitam ya Tuh Warnanya kayak gini loh Jantung pisang Bali Ini bukan Jawa Jantung pisang Bali Jantung pisang Jawa Beda ya Beda Tanahnya aja Juga beda ya Jenisnya mungkin sama ya Tapi kalau di Bali Itu memang Dicari masakan Untuk kayak ares Kayak Campuran lawar Itu pisang Jenis pisangnya Itu yang kayak gini Kalau direbus Hitam gitu Kalau di Jawa Yang dijual itu Pisangnya pisang Bukan kepok Apa-apa ya Kalau direbus Nggak hitam Kayak gitu Padahal aku ngerebusnya Lagi bentar loh Itu lempuk loh Kita mirisin ini Gumbunya Jantung pisang Jantung pisangnya Aku angkat Yang tua Yang tua ini Nggak aku ambil Jadi yang kayak gini aja Tuh Hitamnya di luar aja sih ya Nah ini yang tak ambil putihnya Dalam ini Mau tak irisin tipis-tipis Ditumis petes Wen Nah ini kalau Orang Bali Masak tumisnya Jantung pisang Yang tuh tipis-tipis ininya Harus tipis-tipis tuh Sebelum Apa namanya Kita madang Aku tak ngecipin Gembus Goreng Bismillahirrahmanirrahim Aku nggak pamer loh ini Nanti dikira pamer Memang pamer aku Biar kalian kepengen Biar nyari Tipe gembus Atau Tipe mencet Biar digoreng Terus makan Ini bareng mbak Siskayakan Bismillahirrahmanirrahim Sekolah yang kampung Ngesan enak pokoknya Caranya Kalau orang Bali Masak Ini kan udah tak potongin Tipis-tipis ya Tung Terus bumbu Kenepnya yang aku beli ini Bisa masukin sini Diulenin Kayak gini Di awur-awur gini Diurap ya Sampai biar meresap dulu Jantung pisangnya Sambil biar dingin Nanti baru ditumis Rasanya tuh Mantep banget Ini belum ada asinnya ya Ini udah kering Kembusku Tidak matang Pindah gini Nih Jadi segini Terus aku punya Rombok rawit Di sana banyak Masih nanti taburin Rombok rawit lagi Jadinya gini Selamat menikmati ya kan Jangan sediakan Nah sekarang Kita masak Masukkan cabai Bawang merah Bawang putih Goreng Daun salamnya Ini dimasukin dulu Tuh kan Sedep ini Ini bekas goreng gembus Gak apa-apa ya Ini biar empuk dulu Aku tambahin garam dulu Tanganku mengsijil Dimarinasi lagi Campur gini Aku gak pake Udang epi Udang rese Aku udah beli ya Udang rese Teri yang gak Belum beli Nah ini Masukkan saja Ibu-ibu Masa nanti Ini jangan lupa Langsung dicuci ya Sebentar lagi Ini langsung Aku cuci Aku garap ini Biar bersih Apa namanya Gapurnya itu bersih Nah ini Di walak-walih Ditumis Josen Ini kalau ada santan Enak Tapi aku gak santan Aku tumis aja Ditambahin temukunci Juga enak Ini Gantinya laos Jantung pisangnya Itu nanti Jadinya segar Nah ini aku ambil tutup Silah Hasilnya pas Aku kecilin Kita tak harus ini ya Biar gak blonyot Kita nyuci ini Udah persiakan Nah sekarang Angkat ini sayurnya Kita buka bareng-bareng Bismillah Loh Kana gosong-gosongnya Tau Ini gosong pekas tempenya Tadi ya Sudah matang Matiin kompor Aku pindahin ke tempat Mangkuk ya Terus kemetraku ya Allah Tuh jadinya kayak gini Nah ini dia Jantung pisang menuku hari ini Salma tahu Epo tahu Gembus susur Atau Gembus susur Sama menjas goreng Apa gembus goreng Seperti itu Goreng tepung ya Yuk langsung saja Kita madang yuk Segokis matang dong Ya Lah kok gak jadi Mendung toh disini Panas toh Padahal aku seneng Kalau siang tuh hujan gitu Cuacanya tuh Sahdu itu loh Apanya makan tempe Menjas ya kan Sahdu Ayo semeton Bali Yang mau beli dog food Dari makanan anjing Atau kelempat Kelengkapan Binatang biaraan Kita tercinta Datang langsung Kebahagia pet shop Banyak tabangnya Loh di Bali Ini loh Airnya tak ambilin dulu Tadi habis nyuci ya Ini bekas masak tumis bunga papaya Eh bunga papaya Lagi bunga jantung pisang Bekas ngebusnya Ini habis ini aku cuci Tapi aku tak madang Siya kan Ini ambil secukupnya Aku gak pakai petai loh Tadi loh Tempe Cabai rawitku Yallah aku belum ambil lagi Tiga Tuh yuk Makan 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 Apapun menunya Apapun masakannya Yang penting Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Aku masih Masih Kemecar Kambik gembusi Kita ya Menjece kita ya Bismillah Aku udah baca Bismillah Tak eksekusi Ini apa Jantung pisangnya Jantung pisangnya Hai pas banget sama ketemu bumbu kuningnya ini sisanya nanti dapat ngopi siang gembusnya keipinnya Alhamdulillah Nah teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin aku masak yang punya resep jantung pisang jangan lupa komentar di kolom komentar bawah ya kan kita berbagi resep rame-rame dari daerah manapun kalian bisa bertukar resep bunga jantung pisang kalau ditumis seperti apa kalau disantam seperti apa terus tadi aku kemarin tuh salah beli bunga jantung pisangnya jenisnya tuh yang nggak tahu ya biasanya aku kalau merebus bentar aja nggak akan warna hitam nah tadi direbus bentar baru beberapa detik kuahnya udah hitam terus dimasak juga jenis bunga pepayanya eh kok bunga pepaya lagi bunga jantung pisangnya itu pahit ya untungnya aku suka pahit teman-teman terima kasih banyak doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada sehat selalu juga dimanapun kalian berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis seneng banget karena burungnya cara tuh udah enggak dulu kan keluar ya enggak bisa masuk itu ya kemarin itu secara rutin tak pijet terus sama minum B komplek vitamin B komplek itu burungnya udah masuk lagi jadi enggak keluar lagi udah lima hari ini ya enggak keluar walaupun dia ngonggong walaupun dia lagi lagi jalan lagi berantem sama anak-anak lagi mainan dia burungnya enggak keluar Alhamdulillah aku terima kasih banyak udah seneng itu pas dari tanggal 6 Februari kemarin tuh ya pas ulang tahun aku berdoa tak sambil tak pijetin ya mijitin bukan porno ya mijitin burungnya jarut tuh biar enggak keluar itu loh aku sambil berdoa ya Tuhan semoga aku minta ulang tahun ku minta jarut sembuh aja total aku udah seneng banget aku cuman itu aja simpel kan ulang tahun tapi sama micin sini micin tak lihat saya tak bilang sini sini micin sini tak ganti namanya Sinta dan cucu Sinta nah ini cucu ini Sinta Sinta dan cucu sama-sama Natal Sinta dan cucu sama-sama Sinta dan cucu sama-sama